Intro Satuan Rice Cream Sat Rice Cream Polristona Berhasil melangkap seorang pria berinisial SA alias IPUL Warga Desa Ambasia, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigemotong Pelaku Kasus Tindak Pidana Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Pada Minggu Hari, tanggal 27 Februari di Kota Palu Pelaku ditangkap berdasarkan laporan polisi Nomor LP, garis mendatar B, garis miring 31, garis miring 2, tahun 2022 Selawis Tengah, Rice Tawuna, tanggal 8 Februari 2022 Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.DIK 07, garis miring 2, garis miring 2022 Rescrim, tanggal 8 Februari 2022 Dan Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan Nomor SPDP, garis miring 04, garis miring 2, tahun 2022 Rescrim, 8 Februari 2022 Hal itu diungkapkan Kapol Restona, AKBP atau Ajun Komisaris Besar Polisi Rizki Farah Sandi SIK, MIK Didampingi Wakapol Restona, Kompol Imade Dharma SH Dan Kasut Rescrim, Ibtu Muhammad Kasim SH Pada saat konferensi PERS di Polrestona Selasa 29 Maret tahun 2022 Ajun Komisaris Besar Polisi Rizki juga menjelaskan Kasus Asusila melalui ITE Berawal pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022 Pelaku S.A. alias IPUL Mengunggah postingan foto korban perempuan M Bermuatan pornografi di media sosial Facebook Dan grup Facebook at Info Kota Palu Info Jual Beliti Nombo Info Kota Ampana Dengan menggunakan akun Facebook milik korban dan akun milik pelaku Kemudian pelaku mengirimkan foto screenshot Hasil postingan media sosial Facebook tersebut Kepada saudara korban berinisial RM Alias Ama dan perempuan AT Alias Ika Yang merupakan teman korban Di rumah makan Sabo Kejamatan Ampana TT Melalui pesan chatting media sosial WhatsApp Yaitu dengan tujuan mempermalukan korban dan pelaku Jelas Rizki Rizki mengatakan pelaku dapat menggunakan akun Facebook korban Karena korban sendiri yang memberikan akun dan sandi tersebut kepada pelaku Korban dan pelaku memiliki hubungan asmara atau pacaran Berdasarkan keterangan pelaku Dirinya melakukan tindai pidana asusila Melalui ITE terhadap korban Karena pelaku marah Karena korban yang disuruh pulang ke desa Tinombo Kabupaten Parigemotong Namun korban tidak mau pulang dengan alasan korban bekerja di warung makan Desa Sabo kecamatan Ampana TT Yang dikatakan oleh Rizki Rizki juga mengatakan bersama pelaku juga diambangkan satu unit handphone merek Samsung Galaxy V DOS warna putih Satu buah akun Facebook atas nama pelaku Tiga lembar hasil screenshot postingan akun Facebook atas nama pelaku Dan tiga lembar hasil screenshot postingan media sosial WhatsApp Dari hasil pemeriksaan polisi Pelaku dipersangkakan dengan pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Tegasnya Sementara itu Kasaterai Skim Porrestona Ibtu Muhammad Kasi menambahkan Bahwa proses hukum terhadap pelaku sudah memasuki tahap 1 Dan menunggu kelengkapan berkas tahap 2 dari kejaksaan Kami menjelaskan bahwa kasus IT ini Terima kasih terjadi Namun justru untuk di Polresto Jawa Una-Una Lama kami menjawab Baru Satu pas ini yang kita tingkat ke sidik Jadi proses penyelidikannya Sudah ketingkat sidik Sekarang sudah tahap 1 Dan kita menunggu dari Pilihan Untuk kelengkapan Kalau menunggu sudah dianggap Lengkapan Kami akan Kirim berkas ke tahap 2 Dari Kabupaten Tujuh Una-Una Yahya Lahambu Sultan TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.